Babi Surgawi, Duan Baoshan, dan yang lainnya berdiri terpaku di tanah, tidak tahu apa yang telah terjadi. Mengapa Kaisar Pedang Matahari Ungu begitu marah? Apakah Ningki dan Sentu Yuanba sudah mati? Emosi Kaisar Pedang Matahari Ungu sangatlah rumit. Sebelumnya, dia pernah membual bahwa jika Ningki dan Sentu Yuanba melarikan diri, dia akan melepaskan posisinya sebagai penguasa kota. Namun kenyataan kejam telah menamparkan wajahnya. Dua makhluk mirip semut telah melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan draconik di bawah pengawasannya. Itu ada hubungannya dengan dia meremehkan mereka. Sekarang, bukan saja dia telah pergi, tetapi Ningki telah menghancurkan sebagian kecil jiwa ilahinya. Bagian kecil ini membutuhkan setidaknya 10 tahun kerja keras untuk pulih. Jangan biarkan aku keluar, atau kamu tidak akan punya tempat untuk lari. Kaisar Pedang Matahari Ungu bersumpah dalam hatinya. Dia menatap dingin ke arah babi surgawi dan yang lainnya sebelum berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang ke langit. Bagaimana kalau kita masuk dan melihat? Setelah beberapa saat, Duan Baoshan akhirnya meminta pendapat semua orang. Fiuh! Ningki menghela nafas panjang. Mereka akhirnya meninggalkan lembaga pemasyarakatan draconik. Dari gemetarnya tadi, dia tahu jika dia selangkah lebih lambat, dia akan mati di pintu masuk. Semua orang menatap Ningki dan Sentu Yuanba, tercengang. Ningki benar-benar telah membawa gurunya keluar dari lembaga pemasyarakatan draconik. Getaran mengerikan apa yang tadi terjadi. Nu tahu tanpa ekspresi. Tidak ada yang tahu apakah dia senang atau marah. Wajah Hua Siri dan Hua Wu Xiang pucat pasi. Wu Hu dan Xia Bing sangat terkejut. Lin Deng dan sesepuh diakon lainnya memandang Ningki dengan kaget. Anak ini benar-benar keluar dari lembaga pemasyarakatan draconik. Jing Wu Sun menatap kosong ke arah Ningki. Dia tidak mau percaya bahwa Dohuang bintang tujuh dari sekte manusia telah melakukan sesuatu yang bahkan dia sendiri tidak yakin untuk melakukannya. Anak baik, kamu tidak mempermalukan tuan muda. Cijin memandang Ningki dengan kegembiraan di matanya. Jing Wu Ming tersenyum dan hendak berbicara ketika dua naga tua di pintu masuk lembaga pemasyarakatan draconik berdiri. Dengan kilatan cahaya, mereka berubah menjadi dua lelaki tua dan muncul di depan Ningki. Nah, siapa yang mengejarmu tadi? Kedua lelaki tua itu tampak sangat serius. Kaisar pedang matahari ungu. Kata Ningki. Kaisar pedang matahari ungu, siapa ini? Apakah itu salah satu pembangkit tenaga listrik di lembaga pemasyarakatan draconik? Semua orang dari Cloud Rising Sek tampak ragu, termasuk Nutau. Namun, suku naga Redboot sangat terkejut. Hati mereka kacau saat mereka menatap Ningki dengan tidak percaya. Apakah orang yang mengejarmu benar-benar kaisar pedang matahari ungu? Jika ada kebohongan dalam kata-katamu, berhati-hatilah karena aku akan menelanmu utuh. Salah satu tetua memelototi Ningki. Selama Ningki menunjukkan sedikit rasa bersalah, tidak ada yang meragukan bahwa dia akan benar-benar menelannya utuh. Itu memang kaisar pedang matahari ungu. Sentu Yuanba berkata perlahan. Begitu dia berbicara, ditambah dengan guncangan hebat tadi, semua orang tidak punya pilihan selain mempercayai Ningki. Namun, bagaimana Ningki bisa memprovokasi kaisar pedang matahari ungu hanya dalam beberapa hari dan mengejarnya sampai ke sini? Kedua lelaki tua itu saling memandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Mereka tidak bisa tidak melihat ke arah Ningki, bertanya-tanya bagaimana mereka berdua berhasil melarikan diri dari kejaran kaisar pedang matahari ungu. Siapakah kaisar pedang matahari ungu? Nu Tao mengerutkan ke Ning. Pada saat ini, seorang wanita di samping Jingusun memandang Ningki dengan tidak percaya dan berkata kepada Nu Tao, kaisar pedang matahari ungu adalah salah satu dari tiga Do Di di Lembaga Pemasyarakatan Draconik. Ngomong-ngomong, dia ada hubungannya dengan Cloud Rising Mu Sekte Do Di. Ada Do Di di Lembaga Pemasyarakatan Draconik. Ningki telah melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Draconik di bawah pengejaran Do Di. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Hua Hu Xiang menatap Ningki. Selain rasa cemburu, yang ada hanya kebencian di matanya. Bagaimana dia bisa lolos dari Do Di? Bagaimana mungkin dia tidak mati? Apakah keberuntungannya benar-benar kuat? Terkait dengan Sekte Cloud Rising kita. Wu Hu dan yang lainnya terkejut ketika mereka melihat Nu Tao. Wajah Nu Tao juga dipenuhi keterkejutan dan keraguan. Sebagai tetua berjubah hijau dari Cloud Rising Sekte, dia belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Dia bahkan tidak tahu bahwa ada Do Di di Lembaga Pemasyarakatan Draconik. Saat ini, Sentu Yuanba berkata, nama asli kaisar pedang matahari ungu adalah Su Zen. Su Zen. Ketika Nu Tao mendengar dua kata ini, ekspresinya berubah dari pucat menjadi pucat pasi. Akhirnya, sedikit ketidakpercayaan muncul di wajahnya. Bagaimana mungkin dia? Bagaimana mungkin dia? Siapa itu? Wu Hu dan yang lainnya sangat penasaran. Namun, Nu Tao tidak berniat menjelaskan. Pada akhirnya, dia menatap Ningki dengan serius sebelum berbalik dan pergi. Dia tampak agak bingung. Ketika Hua Siri dan Hua Wuxiang melihat ini, mereka segera mengikutinya. Ayo pergi juga. Lindeng berkata kepada sesepuh diakon. Baiklah. Karena Nu Tao telah berbalik dan pergi, bagaimana mereka berani tetap berada di samping sekelompok naga duri ungu. Pada akhirnya, Wu Hu dan Xia Bing tetap tinggal. Keduanya berjalan ke Sentu Yuanba dan bertukar salam dengan hangat. Pada saat ini, Livellestone berjalan ke arah Ningki dan tersenyum tipis. Sekarang aku yakin kamu bisa mencuri 50 buah darah naga dari area terlarang tulang layu. Ningki mengeluarkan buah darah naga dari tas spasialnya dan menyerahkannya kepada Livellestone. Ini buah darah naga kedua yang aku janjikan padamu. Sekarang, kita tidak berhutang apapun satu sama lain. Mehaem, kita tidak saling berhutang apapun. Setelah menyimpan buah darah naga, Livellestone tersenyum tipis dan mengangguk. Ningki menghela nafas lega dalam hati. Tampaknya Livellestone tidak akan menarik kembali kata-katanya. Tidak peduli apa, dia telah menyelamatkan Sentu Yuanba, memperoleh hati dewa, dan lebih dari 100 ribu koin pembantai naga. Meskipun perjalanannya penuh dengan bahaya, hasil panennya melimpah. Namun, Gatsfal Hart agak merepotkan. Dia bertanya-tanya apakah Great Island punya petunjuk tentang tanah Gatsfal. Masalah ini akhirnya terselesaikan. Wu dan Xia Bing menghela nafas lega. Namun, Ton yang tak bernyawa tersenyum tipis. Namun apa? Ningki memandang Livellestone dengan waspada. Apa yang sedang dilakukan orang ini sekarang? Wu dan yang lainnya menjadi cemas sekali lagi. Apakah Livellestone akan menarik kembali kata-katanya? Jual juga sisa buah darah nagamu padaku. Aku bisa memberimu harga yang memuaskan, kata Livellestone sambil tersenyum. Kakak, curi saja itu dariku. Kakak, rebut saja dari kami. Sekte Cloud Rising sudah memberikan penghormatan kepada suku naga Redboot. Jingwusun menggerutu. Benar, kata-kata Jingwusun masuk akal. Nak, serahkan buah darah naga. Naga duri ungu lainnya memelototi Ningki seperti harimau yang mengawasi mangsanya. Oh, apakah klan naga duri ungu berniat merampokku lagi? Ningki mencibir. Diam. Ton yang tak bernyawa akhirnya kehilangan kesabaran. Tubuhnya memancarkan aura menakutkan yang menyapu Jingwusun dan yang lainnya. Karena terkejut, Jingwusun dan yang lainnya menutup mulut. Mereka tidak mengira Livellestone akan kehilangan kesabarannya secara tiba-tiba. Setelah itu, Livellestone menoleh ke arah Ningki dan tersenyum, lalu berkata, aku telah membodohi diriku sendiri. Bagaimana? Sebutkan harganya. Saya tidak menjual. 522. Senyuman Ton yang tak bernyawa membeku di wajahnya. Uhuhu dan Xia Bing terkejut. Jika Anda tidak ingin menjualnya, setidaknya katakan dengan baik. Kami berada di wilayah mereka sekarang. Apa yang harus kita lakukan jika kita membuat mereka marah? Yang tidak mereka ketahui adalah betapa pentingnya buah darah naga bagi duri tak bernyawa. Selama Ningki tidak menunjuk hidungnya dan mengutuk ibunya, Livellestone tidak akan berselisih dengannya. Semut, kamu mendekati kematian. Beberapa saat yang lalu, Crimson Gold memiliki kesan yang baik terhadap Ningki. Sekarang Ningki telah menghina Livellestone, amarahnya meledak. Dia berubah menjadi wujud naga sejati dan menggigit Ningki. Sebelum Livellestone bisa menghentikan Crimson Gold, kedua lelaki tua yang berdiri di samping Ningki secara bersamaan memukulnya dengan telapak tangan. Crimson Gold berteriak kesakitan saat dia dikirim terbang. Lebih tua. Jingwu Sun dan yang lainnya tercengang. Mereka tidak mengerti mengapa tetua mereka menyerang bangsanya sendiri. Jika aku bisa melarikan diri dari Kaisar Pedang Matahari Ungu, bagaimana aku bisa mati di tanganmu? Salah satu lelaki tua itu tersenyum tipis, lalu dia dan lelaki tua lainnya berubah menjadi naga raksasa dan kembali ke kedua sisi pintu masuk lembaga pemasyarakatan draconik untuk tidur. Ekspresi canggung muncul di wajah Crimson Gold saat dia terbang kembali. Dia menangkupkan tangannya dan meminta maaf kepada kedua naga tua itu sebelum kembali ke sisi Liefeleston. Ningki melirik kedua naga tua itu, merasa sedikit terkejut. Apakah suku naga Redboot benar-benar memiliki keberadaan yang masuk akal? Jingwu Sun dalam hati mencibir pada Liefeleston. Kamu tidak diperbolehkan bergerak, dan pihak lain tidak memberimu wajah apapun. Mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan. Katakan padaku, bagaimana kamu bisa menjual buah darah naga kepadaku? Selain berguna bagi kami para naga, itu tidak berguna bagi kalian manusia. Ton yang tak bernyawa berkata dengan tenang. Saya telah memberikan semua buah darah naga kepada penatua Meng. Saya hanya punya dua yang tersisa. Bahkan jika saya ingin menjualnya kepada anda, saya tidak punya uang. Ningki tersenyum. Semuanya diberikan kepada Meng Kingling. Ini akan sulit. Ton yang tak bernyawa mengerutkan ke Ning. Biasanya, dengan kekuatan Meng Kingling, dia akan memberinya wajah. Namun, jika dia menganggapnya serius, dia tidak akan bisa memaksa Meng Kingling untuk tunduk. Pada saat yang sama, Supremasi Babi Surgawi dan yang lainnya tiba di pintu keluar Lembaga Pemasyarakatan Draconik. Supremasi Tianzu berkata, siapa yang ingin menguji efek batu pelarang api? Semua orang saling memandang, tapi tidak ada yang berani melangkah maju. Bagaimanapun juga, konsekuensi dari kegagalan adalah dibakar menjadi abu oleh murka surgawi. Aku memilihmu. Cepat pergi. Jika kamu tidak pergi, aku akan menelanmu. Lagipula kamu akan mati. Apakah kamu memilih untuk bertarung, atau kamu memilih untuk menjadi omong kosongku? Supremasi Tianzu memandang Duan Baoshan dan berteriak dengan dingin. Melihat ini, Duan Baoshan berjalan menuju pintu keluar dengan ekspresi pahit. Tiba-tiba, dia membeku di tempat. Supremasi Tianzu berpikir bahwa dia takut dan mengerutkan kening dengan tidak sabar. Saat dia hendak menendangnya, dia membeku di tempat seperti Duan Baoshan. Apa yang telah terjadi? Tiga orang lainnya saling memandang dan merasa ada yang tidak beres. Mereka dengan cepat mengambil beberapa langkah ke depan. Ningki, Sentu Yuanba. Mereka belum mati. Semua orang terkejut. Serangan Kaisar Pedang Matahari Umu tidak membunuh mereka berdua. Kenapa mereka ada di luar? Selain mereka, siapakah orang-orang itu? Klan Naga Redbut, saya tahu, Ningki dan Sentu Yuanba tidak dipenjara-dipenjara naga. Duan Baoshan berkata dengan kaget. Iya, mereka pasti dikirim ke Lembaga Pemasyarakatan Draconik oleh Klan Naga Redbut. Apakah kamu ingat apa yang Kaisar Pedang Matahari Umu ingin mereka serahkan? Oh. Semua orang saling memandang dan tiba-tiba menyadari. Saudara Ning, Saudara Ning. Teriak Duan Baoshan. Di luar Lembaga Pemasyarakatan Draconik, semua orang menoleh ketika mendengar suara Duan Baoshan. Jing Wuming mengerutkan kening dan menatap Ningki. Dia mengenalmu. Bukankah ini anak yang aku penjarakan? Jenius dari kediaman Markis Naga Suci Kekaisaran Sembilan Negara, Duan Baoshan. Beraninya seekor semut melawanku di rumah kecantikan merah. Jing Wuming mencibir pada Duan Baoshan. Jadi dia dipenjara karena seorang wanita, seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Xiaoyao. Ningki tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Karena Duan Baoshan memanggilnya, Ningki harus berjalan mendekat. Saudara Duan, dan yang lainnya, ada apa? Ningki tersenyum. Apa masalahnya? Tentu saja ada sesuatu. Semua orang mengutup dalam hati. Orang yang bersama mereka dan dikejar oleh Kaisar Pedang Matahari Ungu telah muncul di luar lembaga pemasyarakatan draconik dalam sekejap mata, saat mereka masih dipenjara. Bagaimana mereka bisa baik-baik saja? Saudara Ning, mohon pada klan Naga Redboot untuk membiarkan kami keluar. Duan Baoshan tersenyum lebar. Tiga orang lainnya memandang Ningki dengan penuh harap. Jika Ningki tidak setuju, mereka hanya bisa mencoba menggunakan batu pelarang api. Namun, semua orang tahu bahwa hasilnya 99% pasti kematian. Kehidupan di lembaga pemasyarakatan draconik terlalu sulit. Mereka tidak hanya harus menghadapi eksploitasi umat manusia, tetapi mereka juga harus waspada terhadap ras naga dan binatang iblis. Sumber daya budidaya juga langka. Nah, tidak, saudaraku, karena aku tidak memakanmu, kamu harus mengeluarkan aku juga, kata Yefutian sambil tersenyum. Supremasi Tianzu menangkupkan tangannya dan membungkuk pada Ningki. Wu Hu memandang mereka dengan sedih dan berkata kepada Xia Bing dan Sentu Yuan Ba, pada dasarnya, mereka yang dipenjara di lembaga pemasyarakatan draconik tidak akan pernah dibebaskan. Pada titik ini, dia bereaksi dan dengan cepat tersenyum pada Sentu Yuan Ba. Tentu saja, itu tidak termasuk penatua Sentu. Anda telah menerima murid yang baik. Ya, Sentu Yuan Ba menganggup puas. Semuanya, bukannya aku tidak ingin membantumu, tapi aku tidak bisa mengambil keputusan. Ningki tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Duan Baoshan, idiot, kamu belum mati. Jing Wusun berjalan ke pintu masuk lembaga pemasyarakatan draconik dengan senyum nakal dan memandang Duan Baoshan dan yang lainnya dengan ekspresi mengejek. Ketika Duan Baoshan melihat ini, dia seolah-olah telah melihat musuh bebu yutannya. Dia meraung ke arah Jing Wusun, kamu bajingan, tuan muda ini hanya melirik huakui itu. Dan kamu melemparkan tuan muda ini ke penjara draconik. Apakah ada hukum? Berteriaklah sesukamu. Tidak peduli bagaimana kamu berteriak, kamu hanya bisa tinggal di lembaga pemasyarakatan draconik. Hahaha. Jing Wusun tertawa terbahak-bahak. Apakah orang ini baru saja menyarankan untuk merampokku? Ningki memandang Jing Wusun sambil berpikir. Kemudian, dia menatap Liefelestone dan bertanya, kamu ingin buah dragon blood? Hah. Liefelestone memandang Ningki, mengetahui bahwa Ningki belum selesai. Keluarkan mereka. Lain kali aku memasuki area terlarang tulang kering, aku akan membantumu. Satu, dua, tiga, empat, lima, lima. Aku akan membantumu mencuri lima buah darah naga dan menjualnya kepadamu dengan harga murah. Ningki tersenyum tipis. Apa? Jing Wusun sangat marah. Dia menatap tajam ke arah Ningki. Mereka tidak boleh dibebaskan. Lembaga Pemasyarakatan Draconik Suku Naga Redboot bukanlah tempat di mana Anda dapat memesan ngobrol. Eh. Duan Baoshan dan yang lainnya tercengang. Kemudian, wajah mereka berseri-seri karena ekstasi. Duan Baoshan berhenti mengutuk Jing Wusun dan menatap Ningki penuh harap. Saudaraku, kamu sangat setia. Saat aku keluar, aku pasti akan bersumpah bersamanya. Yang Mulia Babi Surgawi memandang Ningki dengan gembira. Pada saat ini, Ningki telah mencapai posisi yang sangat tinggi di hatinya. Apa yang ingin dilakukan Ningki? Wu Hu dan Xia Bing memandang Ningki dengan kaget. Apakah kelima orang itu bernilai lima buah Dragon Blood? Kakak, kamu benar-benar tidak bisa membiarkan mereka keluar. Jing Wusun menuntut dengan tegas sambil menatap Li Feliston. Ton yang tak bernyawa ragu-ragu. Namun, ketika dia mendengar kata-kata Jing Wusun, dia perlahan melangkah maju dan berjalan ke arah Ningki. Apakah kamu serius? Lima buah darah naga? Ya. 523. Lepaskan mereka. Wu Hu dan Xia Bing terkejut. Apakah Li Feliston benar-benar akan melepaskan orang-orang ini dari Lembaga Pemasyarakatan Draconik? Kakak laki-laki. Jing Wusun memelototi Li Feliston, wajahnya pucat. Dialah yang memenjarakan Duan Baoshan di Lembaga Pemasyarakatan Draconik. Jika Li Feliston melepaskannya, bukankah dia akan dipermalukan di depan banyak orang? Tak bernyawa, aku khawatir kita perlu membicarakan ini dengan hati-hati. Jenius Red Booth Dragon Clan lainnya ragu-ragu sejenak sebelum memberi nasihat. Pada saat itu, dua naga tua di pintu masuk Lembaga Pemasyarakatan Draconik membuka mata mereka dan mengamati kekuatan Yang Mulia Celestial Swin dan Duan Baoshan. Kemarahan surga langsung menghilang. Yang Mulia Babi Surgawi dan Duan Baoshan sangat gembira saat melihat ini. Mereka bereaksi dengan cepat dan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Draconik. Pada saat berikutnya, kemarahan surga muncul kembali. Jika mereka ragu, mereka akan terbakar menjadi abu. Hahaha, saya akhirnya bebas lagi. Yang Mulia Celestial Swin meraung gembira. Tiba-tiba, dia melihat dua naga tua di kedua sisi Lembaga Pemasyarakatan Draconik. Aura mereka jauh lebih menakutkan daripada auranya. Dia segera menutup mulutnya dan berjalan ke sisi Ningki. Duan Baoshan dan yang lainnya melakukan hal yang sama. Permintaan Ningki agar Liefelestone melepaskan mereka telah mengejutkan mereka. Mereka tersentuh, tetapi mereka tahu ini bukan waktunya untuk terlalu mencolok. Saudaraku, terima kasih. Yang Mulia Celestial Swin mengirim transmisi suara ke Ningki. Saudara Ning, terima kasih. Saudara Ning, saya tidak bisa membalas kebaikan Anda. Jika Anda datang ke keluarga Duan saya di masa depan, saya akan memperlakukan Anda sebagai tamu terhormat. Terima kasih. Terima kasih. Duan Baoshan dan yang lainnya juga mengirimkan transmisi suara ke Ningki. Setelah Duan Baoshan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Draconik, kulit Jing Wusun menjadi pucat, dan matanya dipenuhi kebencian. Jika bukan karena kehadiran Jing Wuming, dia pasti sudah membunuh Duan Baoshan dan Ningki. Duan Baoshan jelas-jelas berusaha mempermalukannya. Liefelestone melirik Yang Mulia Celestial Swin dengan acuh tak acuh. Dia tidak peduli dengan Duan Baoshan dan yang lainnya. Ketika Yang Mulia Celestial Swin merasakan tatapan Liefelestone, dia mencoba menatap matanya, tetapi karena suatu alasan, dia merasakan aura mengerikan di mata Liefelestone. Aura ini membuat jantungnya berdetak beberapa kali lebih cepat. Dia buru-buru menundukkan kepalanya, terkejut dalam hati. Sobat baik, aku baru di penjara selama 300 tahun, dan klan naga Redwood. Punya ahli seperti itu. Dilihat dari usianya, dia sepertinya tidak terlalu tua. Dia seharusnya hanya menjadi naga raksasa level 7. Mungkinkah? Dia adalah Liefelestone, yang menduduki peringkat ke-38 dalam daftar mortal di timur mendalam. 10. 7. Klan 10 Tian Tian Memiliki 10 klan, 1 naga, hingga 1 Tian Qi. Meskipun budidaya Jing Wu Ming jauh lebih rendah darinya, dia mungkin tidak akan mampu mengalahkan Jing Wu Ming dengan kekuatan Dozun bintang 3 dari umat manusia jika mereka bertarung. Yang mulia babi surgawi tahu betapa mengerikannya peringkat klan 100 Xiao. 100 orang teratas semuanya memiliki kartu truf mereka sendiri. Kekuatan mereka tidak dapat diukur dengan akal sehat. Saya sudah melepaskannya, saya harap Anda dapat memenuhi janji Anda. Ton yang tak bernyawa berkata dengan acuh-ta'acuh. Tentu saja. Ningki tersenyum. Kalau begitu, kamu boleh pergi. Cijin, suruh mereka keluar. Ton yang tak bernyawa melambaikan tangannya. Iya, Tuan Muda. Cijin menganggup dengan hormat dan berjalan di depan Ningki. Dia menatap yang mulia babi langit, yang jauh lebih rendah darinya, dengan tatapan provokatif sebelum berkata, Tolong. Sebelum pergi, Sentu Yuanba melirik Liefelestone. Secara kebetulan, Liefelestone juga sedang melihatnya. Sentu Yuanba tidak mengatakan apapun. Dia berbalik dan pergi bersama Ningki dan yang lainnya di bawah pimpinan Cijin. Kakak, kenapa kamu membiarkan mereka pergi? Anda membunuh seluruh keluarga Sentu Yuanba. Apakah menurut Anda mereka tidak akan membalas dendam kepada Anda di masa depan? Apakah beberapa buah darah naga layak untuk dilepaskan oleh klan naga Redwood? Jingusun mempertanyakan Liefelestone setelah Ningki dan yang lainnya pergi. Liefelestone melirik Jingusun dengan acuh-ta'acuh. Apa yang Anda tahu? Jingusun berbalik dan pergi juga. Setelah aku mendapatkan cukup buah darah naga dan mengolah tubuh pertarungan naga suci, aku akan memiliki kesempatan untuk menduduki peringkat pertama dalam daftar fana. Ningki dan Sentu Yuanba tidak lebih dari sekadar sepotong kue bagiku. Jingusun berteriak ketika dia melihat Liefelestone pergi. Jingusun, jika kamu masih marah, kami bisa menyuruh bawahanmu membunuh mereka. Liefelestone tidak akan punya bukti apapun. Jenius klan naga melangkah maju dan mengirimkan suaranya ke Jingusun. Oh! Jingusun berpikir keras saat mendengar ini. Lalu, dia menyeringai dan berkata, ayo kita lakukan. Ketika Cijin mengantar Ningki ke istana, dia menemukan bahwa Nu Tao dan yang lainnya sudah pergi. Bagaimana penatuan Nu Tao bisa melakukan ini? Wu Hu sangat marah. Tanpa kapal perang Nu Tao, mereka harus terbang lama untuk kembali ke Rising Cloudsack. Belum lagi, mereka harus menghadapi binatang iblis dan naga yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan. Dengan kekuatan mereka, mereka tidak dapat menjamin kepulangan yang aman. Kamu bisa pergi sekarang. Melihat Nu Tao telah pergi, Cijin melambaikan tangannya untuk menyuruh mereka pergi. Ayo pergi! Kata Xia Bing. Berengsek! Wu Hu mengutup dalam hatinya. Yang Mulia Babilangit dan Duan Baoshan tidak sabar untuk pergi, jadi mereka semua memandang Ningki. Ningki tersenyum. Untunglah Nu Tao dan yang lainnya pergi. Aku benar-benar tidak ingin berada di jalan yang sama dengan mereka. Ayo pergi! Setelah itu, Ningki memimpin semua orang keluar istana. Xia Bing baru melepaskan kapal perangnya setelah mereka meninggalkan lembah naga Redwood. Ini adalah kapal perang yang puluhan kali lebih kecil dari kapal perang Furisi. Ningki pernah melihatnya sekali saat pemilihan murid sekte luar sekte Cloud Rising. Apakah kamu akan kembali ke Kekaisaran Sembilan Negara? Atau? Ningki memandang Duan Baoshan dan yang lainnya. Duan Baoshan dengan cepat berkata, Jika Anda tidak keberatan, kami berempat ingin mengikuti saudara Ning kembali ke Rising Cloud Sek. Mereka baru saja meninggalkan klan naga Redwood, dan sulit untuk menjamin bahwa Jing Wusun tidak akan menangkap mereka di tengah jalan. Lebih aman mengikuti Ningki. Ningki menganggup dan memandang Yang Mulia Babi Surgawi. Senior, bagaimana denganmu? Saudaraku, tentu saja aku akan mengikutimu. Kamu telah menyelamatkanku dari Lembaga Pemasyarakatan Draconik. Dengan kebaikan yang begitu besar, aku akan mengikutimu di masa depan. Yang Mulia Babi Surgawi berkata dengan benar. Saya khawatir Anda melakukan ini untuk sapi panggang saya yang utuh. Ningki memutar matanya. Ini? Ini? Hehehe. Yang Mulia Babi Surgawi tertawa malu. Uhu dan Xia Bing terkejut. Mereka tahu bahwa Yang Mulia Babi Surgawi adalah binatang iblis yang bisa berubah. Binatang iblis yang bisa bertransformasi setidaknya adalah Dozun peringkat delapan. Dia bersedia mengikuti Ningki begitu saja. Apa itu sapi utuh yang dipanggang? Namun, jika Yang Mulia Babi Surgawi bersama mereka dalam perjalanan kembali ke Sekte Awan meningkat, itu akan jauh lebih aman. Kekuatan Yang Mulia Babi Langit mungkin mirip dengan Nutau. Kalau begitu ayo pergi bersama. 524 Di Kapal Perang Babi Surgawi Supremasi datang ke sisi Ningki sambil tersenyum nakal. Saudaraku, bagaimana kalau sapi panggang utuh? Ningki mengamati kerumunan dan melepaskan Little Purple, Little White, Little Gold, Little Fresh Mere, dan Little Six. Saat mereka muncul, semua orang kecuali emas kecil ketakutan oleh aura Babi Surgawi Supremasi dan bersembunyi di balik Ningki. Jangan takut, kita berada di pihak yang sama. Ningki tersenyum dan mengeluarkan beberapa pil pembina roh tingkat mistik yang lebih rendah, 10 sapi panggang, dan lebih dari 20 barel bir es Green Island. Semuanya, ayo makan bersama. Oh, baunya enak sekali. Uhu mengungkapkan ekspresi kejutan yang menyenangkan saat dia melihat sapi panggang dan tanpa sadar menelan seteguk air liur. Sedangkan Duan Baoshan dan kawan-kawan sudah mencicipi kelesatan sapi panggang tersebut dan langsung mengambil bagiannya. Terima kasih saudara. Supremasi Celestial Swin buru-buru berterima kasih pada Ningki dan mulai melahap dirinya sendiri. Elder Xia, kamu bisa mencobanya juga. Rasanya cukup enak. Ningki tersenyum pada Xia Bing. Xia Bing mengangguk. Pada saat itu, Shen Tu Yuan Ba berjalan ke sisi Ningki dan berkata dengan cemas, Jing Wuming bukanlah orang yang mudah untuk dihadapi. Saya khawatir membuat kesepakatan dengannya bukanlah pilihan yang baik. Kekuatan Ningki pada akhirnya jauh lebih lemah daripada Jing Wuming. Dalam situasi di mana satu pihak kuat dan pihak lainnya lemah, meskipun pada awalnya mereka dapat membuat kesepakatan yang adil, tidak dapat dipungkiri bahwa kecelakaan akan terjadi pada akhirnya. Tuan, saya tahu. Ini hanya langkah sementara. Ningki tersenyum dan mengangguk. Baiklah, ada baiknya kamu mengetahuinya. Shen Tu Yuan Ba menghela nafas lega. Setelah itu, dia melirik Little Six dan berjalan menuju Wu Hu dan Xia Bing, yang sedang menikmati makanan mereka. Kamu akhirnya meninggalkan tempat itu. Little Six melihat sekeliling dan menghela nafas lega ketika dia menyadari bahwa mereka tidak berada di tanah terlarang tulang layu. Pada saat ini, supremasi babi surgawi sepertinya telah mendengar kata-kata enam kecil. Dia menoleh dengan kaget dan mengamati Little Six. Namun, aura Little Six terlalu lemah. Dalam beberapa detik, supremasi babi surgawi kehilangan minat dan terus mengunyah daging sapi panggang harum di tangannya. Ningki tahu bahwa enam kecil takut akan keberadaan yang pernah ditekan oleh naga langit kuno di tanah terlarang tulang layu. Dulu ketika mata tiba-tiba muncul di langit, bahkan Ningki pun ketakutan. Enam kecil, izinkan aku menanyakan sesuatu padamu. Tahukah kamu tentang kuil dewa perang? Ningki bertanya. Kuil dewa perang, apa itu? Enam kecil bingung. Ningki menganggup dan bertanya, bagaimana dengan tanah dewa yang jatuh? Dewa tanah jatuh, apa ini? Si kecil enam masih bingung. Kamu menyatakan bahwa kamu, naga langit kuno, mengetahui segalanya, tetapi aku menanyakan dua pertanyaan kepadamu dan kamu berkata bahwa kamu tidak tahu apa-apa. Apakah kamu sedang membual? Ningki berkata dengan ketidakpuasan. Lalu tahukah kamu kemana seekor semut pergi mengunjungi kerabatnya di hutan di bawah kakimu kemarin? Enam kecil bertanya. Ningki terkejut dan melambaikan tangannya. Pergi makan sesuatu. Cek. Little Six menjentikan kepalanya dengan jijik dan terbang ke sisi Little Purple dan teman-temannya. Dia menyerang sapi utuh yang dipanggang itu dengan sekuat tenaga. Saat aku kembali ke sekte Cloud Reasing, aku masih harus mendapatkan tempat dari tetua Meng. Aku akan menuju ke tempat terlarang tulang layu lagi tahun depan. Setelah itu, aku akan mencari keberadaan tanah dewa jatuh. Oh, sebelum itu, saya harus meningkatkan level kultivasi saya. Ningki berpikir dalam hati. Dia memindai statistiknya dan menemukan bahwa pengeluaran selanjutnya dari koin pembantaian naga cukup besar. Misalnya, boneka perunggu di ruang boneka membutuhkan 10 ribu koin pembantaian naga untuk memperbaikinya. Bersama dengan pengeluaran tiga jimat gaib peringkat mistik, beberapa sapi panggang utuh, dan bir es Green Island, dia telah menghabiskan lebih dari 25 ribu koin pembantaian naga. Setelah dikurangi di atas, dia memiliki 159.400 koin pembantaian naga. Dengan bantuan sistem, boneka perunggu itu hampir seketika diperbaiki. Ningki memeriksa statistiknya melalui sistem. Untungnya, Baturo ilahi tingkat rendah di tubuhnya tidak hancur dan masih bisa digunakan. Jika tidak, kerugiannya akan semakin besar. Kaisar pedang matahari ungu, aku akan menghajarmu saat aku masuk penjara lagi nanti. Kapal perang itu terbang sekitar setengah hari. Karena kecepatannya yang terbatas, ia masih berada di hutan belantara selatan. Ungu kecil terbang bebas di langit sementara emas kecil duduk di atas kepalanya, seolah-olah ia mengarahkan ke arah ungu kecil seperti seorang kapten. Little White Horsey dan Little Fresh Mead berjalan-jalan di kapal perang. Keduanya adalah binatang iblis peringkat lima sekarang, jadi mereka memiliki topik yang lebih umum. Namun, mereka secara sadar akan menghindari supremasi Celestial Swin ketika mereka berjalan-jalan. Bagaimanapun, itu adalah binatang iblis peringkat delapan, dan auranya membuat mereka sedikit takut. Mencicit. Little Gold tiba-tiba menjerit. Little Purple bereaksi dengan cepat dan terbang di depan Ningki. Ada naga yang datang. Ningki sedikit mengernyit. Little Six meringkup di bahunya dan menguap. Ya, dia bilang ada naga raksasa yang terbang ke arah kita sekitar 500 mil di depan. Kekuatan. Seharusnya, peringkat delapan. Kata enam kecil dengan tenang. Perlombaan naga peringkat delapan. Babi surgawi supremasi segera berjalan ke sisi Ningki, bibirnya melengkung membentuk senyuman sinis. Saudaraku, aku akan menembaknya nanti. Buatlah naga panggang untuk dimakan semua orang. Sentu Yuanba dan dua lainnya, serta Duanbaoshan dan dua lainnya, berjalan ke sisi Ningki dengan rasa takut. Mereka melihat ke arah yang ditunjuk oleh Little Gold. Mereka tahu bahwa emas kecil adalah tikus pencari naga dan sangat peka terhadap aroma ras naga. Tidak lama kemudian, awan gelap, hitam muncul di langit. Bukankah ini? Babi surgawi supremasi terkejut. Sangat banyak. Semuanya adalah naga peringkat delapan. Setidaknya harus ada dua puluh, kan? Duanbaoshan terkejut. Turun. Teriak Xia Bing. Kapal perang itu segera mendarat di tanah, siap membiarkan kelompok naga peringkat delapan terbang terlebih dahulu. Ningki melihat sekilas atribut mereka. Ras naga tingkat rendah peringkat delapan, naga iblis hantu hitam, ras bawahan ras naga Red Boot. Ras pengikut ras naga Red Boot. Saya khawatir mereka tidak ada di sini dengan niat baik. Ningki segera bersiap untuk bertarung kapan saja. Dia menyimpan Little Purple, Little Six, dan yang lainnya ke dalam Demon Pets-Pets. Babi surgawi supremasi dan yang lainnya menjadi waspada ketika mereka melihat hal itu. Mereka terbang di atas. Duanbaoshan menghela nafas lega. Sekelompok naga peringkat delapan terbang di atas kepala mereka. Apakah aku terlalu banyak berpikir? Ningki menyipitkan matanya. Saat semua orang mengira kelompok naga level delapan ini baru saja lewat dan siabing akan terus memberi daya pada kapal perang, kelompok naga itu berbalik. Semuanya berubah menjadi pria kekar dengan otot setinggi Scarlet Gold. Mereka seperti raksasa, dan yang memimpin mereka adalah satu-satunya naga level delapan tingkat menengah di antara mereka. Dia tampak seperti pemuda berusia delapan belas atau sembilan belas tahun dalam wujud manusianya. Wajahnya dipenuhi aura jahat, dan dia mengenakan jubah hitam. Matanya tertuju pada Ningki seperti pedang tajam. Dia tersenyum. Apakah kamu pikir aku tidak melihatmu? Kita celaka. Duan Baoshan dan tiga lainnya putus asa. Sentu Yuanba dan Wu Hu berjaga-jaga. Babi surgawi supremasi ragu-ragu sejenak. Dia ingin melarikan diri, tetapi dia merasa tidak cukup setia. Pada akhirnya, dia menghela nafas dan menatap pemuda itu. 525 Apa Jingusun? Aku tidak kenal dia. Pemuda itu mencibir pada Ningki. Naga iblis hantu hitam di belakangnya memasang ekspresi menyeramkan di wajah mereka. Yang paling menakutkan dari semuanya adalah kurangnya warna putih di mata mereka. Mata mereka sehitam tinta. Aneh. Kamu tidak kenal Jingusun dari klan Naga Redboot. Jingwuming seharusnya mengenalnya, bukan? Ningki tersenyum. Ekspresi pemuda itu berubah, dan dia berkata dengan dingin, Jika kamu tidak tahu, maka kamu tidak tahu. Tempat yang kamu lewati adalah wilayahku. Kamu harus meninggalkan sesuatu jika kamu ingin melewatinya. Eh, apakah mereka benar-benar bukan anak buah Jingusun? Duan Baoshan menghela nafas lega. Masih ada ruang untuk negosiasi karena orang-orang ini tidak menyerang secara langsung. Lalu apa yang kamu inginkan sebagai imbalan membiarkan kami lewat? Ningki tersenyum tipis. Saya ingin dia. Pemuda itu menunjuk ke arah Duan Baoshan. Dia memang diutus oleh Jingusun. Perintah Jingusun adalah membunuh Ningki dan yang lainnya, tapi dia menggunakan koneksinya untuk mencari tahu beberapa informasi orang dalam. Dia tahu bahwa Ningki dan Jingwuming sepertinya telah membuat semacam kesepakatan. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, dia menemukan kompromi. Dia akan membawa Duan Baoshan kembali untuk melapor ke Jingusun. Dengan cara ini, dia tidak akan menyinggung perasaan Jingwuming dan tidak perlu khawatir dengan celaan Jingusun. Klan naga iblis hantu hitam telah dikejar dari selatan yang mendalam hingga ke timur yang mendalam. Jika bukan karena perlindungan klan naga Redboot, mereka pasti sudah lama dibantai. Oleh karena itu, sebagai naga kelas delapan, dia harus mendengarkan Jingusun, naga kelas tujuh. Kau menginginkanku, kamu benar-benar diutus oleh Jingusun, bajingan itu. Duan Baoshan sangat marah. Pada saat yang sama, dia khawatir Ningki akan meninggalkannya karena kekuatan pihak lain. Jika itu masalahnya, apa yang menantinya adalah kehidupan yang lebih buruk daripada kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan Draconik. Tiga orang bersama Duan Baoshan tampak ragu-ragu. Pada akhirnya, mereka tanpa sadar mundur beberapa langkah. Hati Duan Baoshan mencelos saat melihat ini. Bahkan teman baiknya selama bertahun-tahun telah menyerah padanya. Apa alasan Ningki harus melindunginya? Terlebih lagi, selain supremasi Celestial Peak, yang mungkin bisa menghadapi salah satu dari mereka, sisanya bukanlah tandingan kelompok naga peringkat delapan ini. Berpikir sampai di sini, wajah Duan Baoshan menunjukkan sedikit keputusasaan, dan dia menghela nafas, Baiklah, aku akan pergi bersamamu. Biarkan mereka pergi. Apa, bagaimana dia bisa mengambil keputusan seperti itu? Semua orang memandang Duan Baoshan dengan kaget, terutama ketiga teman baiknya yang keluar dari lembaga pemasyarakatan draconik bersamanya. Ada sedikit rasa bersalah di mata mereka. Anak ini mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan orang lain. Lumayan. Supremasi babi surgawi berpikir dalam hati. Uhu dan Xia Bing bertukar pandang dan menghela nafas lega. Lebih dari dua puluh naga peringkat delapan berdiri di atas kepala mereka. Meski sudah bertransformasi menjadi manusia, mereka tetap merasa seolah-olah ada batu besar yang tergantung di atas kepala mereka. Mereka bisa hancur berkeping-keping kapan saja. Bagaimanapun, mereka berdua hanyalah Dozong bintang satu. Sentu Yuanba tidak mengatakan apapun. Hasil terbaik saat ini adalah pihak lain menangkap Duan Baoshan dan kemudian meninggalkan tempat ini dengan selamat. Bibir pemuda itu melengkung ketika mendengar itu. Misi selesai. Begitu Duan Baoshan selesai berbicara, dia bersiap untuk terbang. Pada saat ini, sebuah tangan tiba-tiba bersandar di bahunya. Duan Baoshan sedikit terkejut. Dia menoleh dan melihat Ningki tersenyum padanya. Sejak aku membawamu keluar, bagaimana aku bisa membiarkan mereka menangkapmu lagi? Berdiri di satu sisi. Eh, ya, ya. Duan Baoshan mengungkapkan ekspresi gembira dan buru-buru berdiri di satu sisi. Dia sebenarnya tidak ingin ditangkap oleh pihak lain. Kenapa dia melindungi Duan Baoshan? Apakah dia gila? Pihak lain memiliki lebih dari 20 naga peringkat delapan. Bagaimana kita akan menghadapinya? Apa yang akan dia gunakan untuk melindungi kita? Tiga teman baik Duan Baoshan yang keluar dari penjara draconik bersamanya segera kehilangan ekspresi bersalah mereka. Mereka memandang Ningki dengan kaget. Pada saat yang sama, mereka merasakan Duan Baoshan melihat mereka dan buru-buru mengalihkan pandangan mereka, malu untuk melakukan kontak mata dengan Duan Baoshan. Uhu dan Xia Bing juga sangat terkejut. Sepanjang perjalanan, mereka merasa Duan Baoshan baik-baik saja kecuali lidahnya yang fasih. Namun, Ningki harus mempertimbangkan situasinya jika dia ingin melindunginya. Bukankah ini membahayakan semua orang? Hanya Sentu Yuan Ba yang sepertinya memikirkan sesuatu sambil menatap Ningki dengan mata berbinar. Semut, apakah kamu benar-benar ingin melawan kami, naga iblis hantu hitam? Tahukah kamu bahwa di antara ras naga, kekuatan tempur naga iblis hantu hitam menduduki peringkat teratas? Membunuh Dohuang bintang tujuh sepertimu semudah membalikkan tangan. Dalam kata-kata kalian para semut, jangan menolak bersulang hanya untuk minum kerugian. Pemuda itu tiba-tiba memancarkan niat membunuh yang sangat agung, dan langsung menyapu Ningki. Berengsek! Babi Surgawi berteriak dan menghentakkan kakinya. Seluruh kapal perang bergetar. Setelah itu, dia menyerang pemuda itu seperti bola meriam. Makanlah pukulanku! Beraninya kamu! Pemuda itu sangat marah. Seekor binatang iblis berani menantang ras naga. Anda sedang mendekati kematian. Setelah itu, pemuda itu langsung meninju ke arah Babi Surgawi. Keduanya saling bertabrakan. Dengan suara keras, Babi Surgawi memuntahkan darah segar dan terbang mundur. Bahkan Babi Surgawi bukanlah tandingannya. Dia dikalahkan dalam satu pukulan. Kita sudah selesai. Ini semua salah Ningki. Jika kita menyerahkan Duan Baoshan, bukankah semuanya akan terselesaikan? Jika Duan Baoshan bisa mendengar apa yang dipikirkan mereka bertiga, dia mungkin akan marah. Pada saat ini, Babi Surgawi mendarat di samping Ningki. Dia terengah-engah dan tersenyum canggung. Saudaraku, aku bukan tandingannya. Ningki menepuk pundaknya. Setelah hari ini, aku akan memberimu daging sapi panggang sebanyak yang kamu mau di masa depan. Benar-benar. Mata Babi Surgawi berbinar, namun kemudian meredup. Ningki menghiburnya. Jika dia menyerah pada Duan Baoshan sekarang, dia mungkin bisa meninggalkan tempat ini. Namun, dia telah menyerang Duan Baoshan. Mengingat kebanggaan Rasnaga, mereka jelas tidak akan melepaskannya. Memang benar, wajah pemuda itu menjadi gelap. Tadinya aku berniat melepaskanmu. Aku hanya akan membawa satu orang. Sekarang, kalian semua akan tinggal di sini. Omong kosong. Ningki tiba-tiba mengutupnya. Pemuda itu tercengang. Ketika bawahannya melihat bahwa Ningki benar-benar berani mengutup pemimpin mereka, mereka segera mengeluarkan raungan marah. Raungan mereka bergema di langit dan bumi. Bahkan awan di langit pun tersebar. Duan Baoshan dan yang lainnya menutup telinga mereka karena kesakitan. Aliran cahaya yang tak terhitung jumlahnya datang dari jauh. Ratusan tokoh muncul. Mereka semua adalah manusia kultifator dari Sauteran Wastelen. Siapa orang-orang itu? Set, pelankan suaramu. Apakah kamu melihat mata dan tubuh mereka? Mereka jelas berasal dari ras naga iblis hantu hitam. Itu mereka. Di sana, ada lebih dari 20 orang, kan? Ku dengar ras naga iblis hantu hitam tidak terdiri dari tua atau muda, yang ada hanya muda dan kuat. Tampaknya memang benar. Aura mereka semua lebih kuat dari auraku. Mereka semua adalah ras naga tingkat 8. Seorang master pertarungan puncak berkata dengan ketakutan dari jauh. Ketika orang-orang di sampingnya mendengar ini, mereka semua menghirup udara dingin. Ras naga peringkat 8, lebih dari 20. Memikirkan hal ini, mereka tidak bisa tidak melihat Ningki dan yang lainnya dengan wajah sedih. 526. Tidak ada seorang pun yang berani menghinaku seperti ini. Ulangi apa yang baru saja kamu katakan. Pemuda itu mengulurkan tangannya untuk menghentikan bawahannya yang gila. Dia memandang Ningki dan berbicara dengan suara acuh-ta'acuh. Tidak ada orang yang suka dimarahi dengan kata-kata yang sama. Kamu yang pertama, tapi kamu mungkin bukan yang terakhir. Ningki tersenyum. Omong kosong asteris T. Bocah ini sombong sekali. Apa dia tidak tahu siapa yang dia hadapi? Itu suku naga setan hantu hitam. Selain suku naga red boot, suku naga setan hantu hitam adalah yang terkuat di wastelen selatan. Bahkan binatang iblis yang bisa bertransformasi tidak berani menyinggung perasaan mereka. Orang itu hanyalah Dohuang bintang tujuh. Dari mana rasa percaya dirinya berasal. Dengar, bukankah orang di belakangnya adalah binatang iblis yang bisa bertransformasi? Seseorang memandang Celestial Suin dengan kaget. Dia jauh lebih tinggi dari manusia, dan jelas sekali bahwa dia bukanlah manusia. Jadi begitu, keyakinannya datang dari orang itu. Cih, jadi kenapa kalau dia adalah binatang iblis yang bisa berubah? Mereka menghadapi lebih dari 20 naga peringkat delapan yang bisa berubah. Tidakkah kamu memperhatikan bahwa dia sudah terluka? Semua orang melihat ke arah babi surgawi. Mereka yang bermata tajam bisa melihat bekas darah yang baru saja dia keluarkan. Saat ini, beberapa orang diselimuti bayangan di kejauhan. Orang luar tidak dapat melihat apa yang terjadi dalam bayang-bayang, tetapi mereka tahu bahwa seseorang dengan keterampilan seperti itu jelas bukan seseorang yang bisa dianggap enteng. Tidak ada yang berani mendekati bayangan itu. Dalam bayang-bayang, Jingusun menyipitkan matanya dan menatap Ningki. Sambil tersenyum mengejek, dia berkata, coba tebak, mengingat karakter Heisuan, apa yang akan terjadi padanya. Beberapa kebanggaan surga dari suku naga yang berbakat seperti Jingusun tersenyum. Salah satu dari mereka berkata, saya kira Heisuan akan memakannya dari kaki hingga kepalanya. Dia akan membuatnya menyaksikan daging dan darahnya menghilang dari tubuhnya sedikit demi sedikit. Ini tidak cukup. Saat itu, ada beberapa dozong dari umat manusia yang menyinggung Heisuan. Heisuan menyiksa mereka selama beberapa tahun, menyebabkan mereka menyaksikan seluruh keluarga mereka dibunuh oleh Heisuan. Baru kemudian apakah mereka menelan nafas terakhirnya dengan menyesal. Sayang sekali kita tidak bisa melihatnya. Kita harus menyelesaikan ini secepatnya. Jingusun menghela nafas. Semua orang mengangguk. Dia benar. Bagaimanapun, Ningki telah membuat kesepakatan dengan Livellestone. Jika Livellestone mengetahui penyiksaan Ningki, mereka tidak akan mampu menanggung konsekuensinya. Namun, jika mereka membunuh Livellestone, mereka menolak untuk percaya bahwa Livellestone akan memutuskan hubungan dengan mereka karena Ningki. Hal seperti itu benar-benar mustahil di Dragon Rache. Apakah Ningki akan menyerah sekarang karena tidak ada ruginya? Wu Hu tersenyum pahit sambil melihat punggung Ningki. Xia Bing menghela nafas dalam hatinya. Mereka mungkin tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Duan Baoshan tercengang. Dia berasumsi bahwa Ningki akan menggunakan hubungannya dengan Livellestone untuk melindunginya dan bertukar pikiran dengan pihak lain. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Ningki akan menyinggung Livellestone secara menyeluruh. Selain kaget, dia juga sangat terharu. Tiga orang yang keluar dari lembaga pemasyarakatan draconik bersamanya berdiri di sana dengan wajah pucat. Mereka tampak seperti siap mati. Hahaha, bagus, kamu manusia pertama yang kulihat begitu berani. Aku tidak akan membiarkanmu mati dengan mudah. Hei Suan memandang Ningki dan tertawa karena marah. Tuan, kalian pergi dulu. Ningki mengirimkan suaranya ke Sentu Yuanba. Sentu Yuanba tertegun sejenak sebelum mengangguk sedikit. Lalu, Ningki menunjuk ke arah Hei Suan dan berkata, Bunuh dia. Bunuh dia. Apakah orang ini gila? Siapa yang dipanggil Ningki untuk membunuh naga iblis hantu hitam? Saat semua orang mengira Ningki sudah gila, sesosok tubuh besar tiba-tiba muncul di depan Hei Suan dan meninjunya. Itu secepat kilat. Sebelum Hei Suan sempat bereaksi, dia dikirim terbang. Dia memiliki lebih dari 4 juta HP, tapi sepersepuluhnya hilang dalam sekejap. Apa? Benda apa itu? Para pembudidaya manusia di dekatnya terkejut ketika mereka menatap kosong ke arah boneka perunggu itu. Mungkinkah itu keturunan Titan? Perasaan samar yang menindas keluar dari tubuhnya yang tingginya lebih dari 100 kaki. Seseorang berseru kaget. Dari sudut pandang mereka, selain dari badan dan warna kulitnya, wayang perunggu ini tidak ada bedanya dengan manusia. Mau tak mau mereka mengaitkannya dengan legenda kuno para Titan yang memakan naga sebagai makanannya. Jinggu Sun dan yang lainnya kaget. Bahkan mereka sejenak pun tidak bisa mengetahui asal-muasal wayang perunggu tersebut. Itu dia. Duan Baoshan dan tiga lainnya sekilas mengenali boneka perunggu itu. Hati mereka kacau. Itu adalah seseorang yang berani menyerang Purple Sun Swatirk. Bukankah itu masih di lembaga pemasyarakatan draconik? Mengapa itu muncul di sini? Dan sepertinya dia tidak terluka. Supremasi Tian Zhu juga terkejut. Dia segera melihat ke arah Ningki. Meskipun dia periang, dia pintar. Dia sudah memastikan bahwa asal-muasal raksasa itu pasti ada hubungannya dengan Ningki. Ya Tuhan. Seru wuhu. Memang. Sentu Yuan Ba tersenyum dan berkata kepada Xia Bing, ayo pergi. Xia Bing bereaksi dengan cepat. Meskipun dia dipenuhi dengan keraguan, dia masih mengendalikan kapal perang dan menghilang di depan mata semua orang dalam sekejap mata. Pada saat ini, bawahan Hei Suan akhirnya bereaksi. Mereka mengaum marah dan menyerang boneka perunggu itu. Aku hanya punya 10 menit. Tidak ada batu dewa spiritual tingkat rendah yang tersisa. Aku harus mengakhiri ini secepatnya. Ningki menghitung dalam pikirannya dan terbang ke sisi boneka perunggu itu. Dia memegang pedang pembunuh naga dan mengarahkannya ke kelompok naga iblis Gol Hitam. Ayo mati. Pada saat ini, semua orang akhirnya mengerti mengapa Ningki begitu tenang. Dia memiliki cadangan yang kuat. Mengaum. Seorang pria kekar meraum dan berubah menjadi tubuh naga sejati miliknya. Dia menyerang Ningki. Seperti namanya, seluruh tubuh naga iblis hantu hitam berwarna hitam seperti besi dan ditutupi sisik yang keras. Namun, dari celah di antara sisik-sisik tersebut, terdapat aliran gas hitam yang terus-menerus mengelilingi tubuhnya. Gas hitam ini memberi Ningki perasaan yang sangat berbahaya. Seharusnya, Demonki, yang bisa menyerang jiwa. Ledakan. Boneka perunggu itu mengirim naga iblis Gol Hitam terbang dengan sebuah pukulan. HP-nya tidak setinggi Hei Suan, hanya sekitar 3 juta. Pukulan ini menghilangkan 15 persen kesehatannya. Namun serangan tidak berhenti sampai di situ. Ketika boneka perunggu itu mengirimnya terbang, Ningki telah menebasnya dari jauh. Horizon Bright Moon Sabre, begitu dekat, namun jauh terpisah. Pembunuh naga Doki yang sangat kejam mengepung naga es kuno dan membombardir naga iblis Gol Hitam. Ningki sekarang menjadi Dohuang Bintang 6. Kerusakan pembunuh naga Doki pada ras naga meningkat sebesar 70 persen. Selain itu, bonus kerusakan pedang pembunuh naga dan kemampuan pembunuh naga Doki untuk mengabaikan armor. Serangan ini menyebabkan kerusakan besar pada naga iblis Gol Hitam. Itu bahkan lebih mengerikan dari pukulan boneka perunggu itu. Pada saat ini, naga iblis Gol Hitam jatuh dari langit dan menghantam tanah dengan keras. Naga iblis Gol Hitam peringkat 8 terluka parah dalam satu serangan. Siapa lagi? 527 Sangat kuat, naga iblis Hantu Hitam bukanlah tandingannya. Semua orang hanya bisa menghela nafas ketika mereka melihat lubang besar di tanah yang diciptakan oleh naga iblis Hantu Hitam. Tidak diketahui apakah naga iblis Hantu Hitam sudah mati atau masih hidup. Sayangnya, tidak peduli seberapa kuatnya, ia tidak dapat mengalahkan kekuatan gabungan lebih dari 20 naga iblis Hantu Hitam. Ayo terus menonton. Puncak itu, Dou Zong berbicara dengan wajah percaya diri. Saudara O yang benar. Sayangnya, tidak ada gunanya orang seperti itu mati di tangan ras naga. Siapa yang menyuruh mereka menyinggung ras naga? Bukankah baik bagi mereka untuk hidup damai seperti kita? Hei Suan terbang kembali dari kejauhan dengan wajah terkejut. Gelombang rasa sakit masih terpancar dari dadanya saat dia melihat ke arah boneka perunggu dengan ketakutan. Apa yang kamu? Wayang perunggu tentu saja tidak menjawabnya. Dia berdiri diam di udara bersama Ningki. Kulit perunggunya, di bawah sinar matahari, membuat hati orang-orang terasa merinding. Apakah kamu tidak ingin menahanku di sini? Ningki memandang Hei Suan dan tersenyum. Jangan mengira ras naga iblis Hantu Hitam takut padamu hanya karena kamu meminta bantuan. Hei Suan terprovokasi oleh Ningki. Dia tidak peduli dengan latar belakang boneka perunggu dan berteriak, pergi. Pisahkan mereka. Ya. Satu demi satu, orang-orang kuat itu berubah menjadi wujud naga aslinya dan menerkam Ningki dan boneka perunggu. Masih ada delapan menit lagi. Aku harusnya bisa menyelesaikannya. Ningki tersenyum tipis dan menyerbu ke arah kelompok naga iblis Gol Hitam yang membawa boneka perunggu. Ledakan. 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 Tinju boneka perunggu membuat kelompok naga iblis Hantu Hitam terbang lagi dan lagi. Ningki berdiri di sampingnya dan sesekali menghindari serangan naga iblis Hantu Hitam. Serangan mereka pada dasarnya mendarat di tubuh boneka perunggu. Segera, lebih dari seratus luka dengan kedalaman berbeda-beda muncul di tubuhnya. Jika ingin menyembuhkan, sistem mungkin akan memeras sejumlah koin pembunuh naga lagi. Bagaimana ini mungkin? Jingusun menatap boneka itu dengan tercengang. Boneka itu benar-benar dapat menahan serangan gabungan lebih dari 20 naga tipe delapan. Apakah itu benar-benar musuh alami ras naga, sisa titan? Haruskah kita melaporkan masalah ini kepada para tetua? Tidak. Jingusun buru-buru menggelengkan kepalanya. Jika kita melaporkannya, kakakku akan tahu tentang tipuan kecil kita. Mari kita tunggu dan lihat, Heisuan seharusnya bisa menjatuhkannya. Baiklah. Para jenius ras naga lainnya saling bertukar pandang. Karena Jingusun tidak setuju untuk melaporkan masalah ini kepada sesepuh, mereka hanya bisa menunggu bersama Jingusun dan menunggu Heisuan menjatuhkan Ningki dan pria besar itu. Heisuan berdiri dalam kehampaan dan tidak ikut serta dalam pertempuran. Matanya tertuju pada Ningki dan boneka perunggu itu. Saat dia melihat mereka mengirim bawahannya terbang lagi dan lagi, ekspresi Heisuan menjadi semakin tidak sedap dipandang. Jangan terlibat dalam pertarungan jarak dekat. Aura Heisuan langsung mengunci Ningki, lalu dia memberi perintah kepada bawahannya. Naga iblis hantu hitam itu saling melirik, lalu membuka mulut mereka dan menyemburkan api hitam ke arah boneka perunggu itu. Bahkan para kultifator manusia yang menonton pertunjukan dari jarak ribuan kaki dapat merasakan panas yang mengalir ke arah mereka. Api setan teratai hitam. Seseorang berteriak ketakutan. Api iblis teratai hitam, berada di peringkat ke-43 dalam peringkat api surgawi. Memang layak menjadi anggota ras naga iblis hantu hitam. Mereka bahkan dapat memadatkan api surgawi yang sangat sulit dikendalikan. Benar-benar terlalu menakutkan. Bahkan seorang Dozun tidak akan mampu menanggungnya sedikitpun. Dengan lebih dari 20 api iblis teratai hitam berkumpul bersama, jika pihak lain bukan Dozun bintang tujuh, kemungkinan besar dia pasti akan mati. Puncak Dozong berkata dengan kaget. Orang-orang di sampingnya menganggup dalam hati ketika mendengar ini, menyatakan persetujuan mereka dengan kesimpulannya. Bisakah kedua orang itu memblokir api setan teratai hitam ini? Semua orang dengan gugup memandang Ningki dan boneka perunggu itu. Reaksi Ningki sangat cepat. Dalam sekejap, tubuhnya melintas ke mulut boneka perunggu itu. Setelah itu, boneka perunggu itu menyilangkan lengannya dan membiarkan api iblis teratai hitam menyembur keluar. Sesaat kemudian, lengannya mengeluarkan suara mendesis. Pada saat yang sama, tercium bau tidak sedap yang disertai asap tebal. Asap tebal ini langsung menyelimuti boneka perunggu tersebut sehingga menyebabkan semua orang tidak dapat melihatnya dengan jelas. Jumlah api setan teratai hitam yang dipadatkan oleh naga setan hantu hitam ini tidaklah banyak. Setelah terus meludah selama minum secangkir teh, mulutnya menjadi kering dan tidak bisa meludah lagi. Saat asap menghilang, boneka perunggu itu terungkap. Ketika semua orang melihat lengannya, mereka semua menghirup udara dingin. Bahkan Hei Suan sendiri pun terkejut. Mereka melihat kulit boneka perunggu itu telah terbakar abis, memperlihatkan struktur bagian dalamnya yang tembus cahaya. Banyak roda gigi yang terus berputar, dan pipa perunggu terus mengembang dan berkontraksi. Boneka kuno. Jing Wusun berseru kaget. Setelah itu, ekspresi santai muncul di wajahnya. Untungnya, dia bukan keturunan titan. Jika keturunan titan benar-benar muncul kembali, itu pasti bukan hal yang baik bagi klan naga. Apa sebenarnya balok besar ini? Jelas bukan manusia. Aku pernah melihat boneka sebelumnya, dan struktur internalnya agak mirip. Namun, aku belum pernah mendengar boneka yang cukup kuat untuk melawan naga peringkat delapan. Saudara Ouyang, tahukah kamu benda apa ini? Semua orang melihat ke puncak Dozong karena dialah satu-satunya di antara mereka yang berasal dari klan besar dan telah hidup selama ratusan tahun. Karena itu, dia mengetahui beberapa rahasia benua itu. Ouyang Jing sedikit malu saat ini karena dia juga tidak mengetahui asal-muasal boneka perunggu tersebut. Ketika dia melihat semua orang memandangnya, ekspresinya tanpa sadar berubah beberapa kali. Akhirnya, dia tersenyum pahit dan berkata, saya juga tidak tahu. His, bahkan saudara Ouyang pun tidak tahu. Saya khawatir asal usul orang ini tidak sederhana. Seseorang berseru. Namun, yang lain memandangnya seolah-olah mereka sedang melihat orang bodoh. Fakta bahwa orang ini bisa bertarung dengan lebih dari 20 eksistensi yang setara dengan Dozong begitu lama tentu saja berarti asal-usulnya tidak sederhana. Apakah kamu sudah selesai meludah? Ningki terbang keluar dari mulut boneka perunggu itu dan dengan dingin menertawakan Hei Suan. Setelah itu, sambil berpikir, boneka perunggu itu membawa Ningki dengan satu tangan dan menyerang Hei Suan dengan tangan lainnya. Setelah berlari dengan liar selama dua langkah, tiba-tiba ia melompat dan muncul di depan Hei Suan dalam sekejap mata. Pergi dan mati. Hei Suan sangat marah. Sasarannya bukanlah boneka perunggu itu melainkan Ningki. Otak adalah hal yang bagus. Sayangnya, kamu tidak memilikinya. Ningki tersenyum tipis. Semua orang menyaksikan tangan boneka perunggu yang membawa Ningki mengepal dan dengan keras menghantam tubuh Hei Suan yang tertegun. Sekali lagi, Hei Suan terlempar karena sebuah pukulan. Ini juga mungkin. Ouyang Jing tanpa sadar menghela nafas. Pada saat ini, naga iblis hantu hitam, yang telah ditinju oleh boneka perunggu dan ditebas oleh Ningki, terbangun dari rasa pusingnya. Ia mengeluarkan suara gemuruh yang keras dan terbang di depan Ningki. Mati. Ningki mencibir. Dia mengebor telapak tangan boneka perunggu dan menebasnya. Boneka perunggu memanfaatkan kesempatan ini untuk mengangkat lututnya dan menendang Ningki dengan keras. Kerja sama keduanya sangat erat. Inilah kelebihan boneka. Kesehatan naga iblis hantu hitam langsung turun ke titik terendah setelah menderita dua pukulan. 528. Seekor naga iblis hantu hitam telah memberi Ningki total 4 juta poin pengalaman. Bila pengalamannya telah mencapai 2 per 3 dari keadaan aslinya, dia hanya tinggal 1 atau 2 juta lagi untuk maju ke Dohuang bintang 8. Selain ini, Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh 5 ribu koin pembunuh naga. Para pembudidaya manusia di dekatnya tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa Ningki dan boneka perunggu itu benar-benar telah membunuh naga iblis hantu hitam kelas rendah peringkat 8. Bos, dia membunuh saudara ke-9. Bunuh dia dan balas dendam pada saudara ke-9. Naga iblis hantu hitam yang tersisa langsung meledak saat mereka mengaum dengan liar. Hei Suan hanya memiliki setengah dari kesehatannya yang tersisa saat ini, tapi dia masih terbang kembali dari kejauhan. Dia sangat marah saat melihat salah satu bawahannya tewas di tangan Ningki dan boneka perunggu itu. Matanya yang hitam pekat seperti batu giok sepertinya ditutupi oleh lapisan cahaya merah. Setelah kemarahannya, Hei Suan melihat kenyataan dengan jelas. Mereka bukan tandingan pihak lain. Kekuatan raksasa itu telah melampaui Dozun bintang 7. Anda, ingin, apa, apa? Hei Suan memandang Ningki dan mengucapkan kata demi kata. Ningki tersenyum. Apa yang aku inginkan? Jika kamu tidak meninggalkan lebih dari selusin naga iblis hantu hitam hari ini, kamu tidak akan bisa menyelesaikan masalah ini. Bos, serang bersama kami. Kami pasti bisa membunuhnya. Itu benar. Aku tidak percaya Dohuang bintang 7 seperti dia bisa bertahan lama di bawah serangan gabungan kita. Naga iblis hantu hitam lainnya buru-buru membuka mulut mereka untuk membujuk Hei Suan ketika mereka melihat bahwa dia bermaksud mundur. Hei Suan mengalihkan pandangannya ke semua orang di sekitarnya. Dia bisa merasakan tatapan sombong dan mengejek. Kebanggaan suku naga menyebabkan dia tanpa sadar mengeluarkan perintah kepada Ningki yang akan dia sesali seumur hidupnya. Pergi. Naga iblis hantu hitam meraung marah saat mereka menerima perintah dan terbang menuju Ningki. Hei Suan juga telah berubah menjadi wujud aslinya dari suku naga. Namun, dia berhati-hati dan tidak berani berhadapan langsung dengan boneka perumbu itu. Sebaliknya, dia mencari kesempatan untuk membunuh Ningki dari luar. Kesehatan orang-orang ini tidak lagi berada pada puncaknya. Sekaranglah waktunya bagi saya untuk menuai hasil. Ningki melihat ke-20 lebih naga iblis hantu hitam yang menyerangnya. Bukan saja dia tidak takut, tetapi sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman dingin yang samar. Kemudian, penonton menyaksikan pemandangan yang mengerikan dan membingungkan. Boneka perunggu tidak lagi membuat naga iblis hantu hitam terbang. Sebaliknya, ia menggunakan telapak tangannya yang besar untuk meraih leher mereka, dan kemudian Ningki menggunakan horizon bright moon bled. Battle key pembunuh naga memotong skala terbalik naga iblis hantu hitam seolah-olah itu adalah tahu. Inilah titik lemah ras naga. Bagi yang lain, ini akan menjadi serangan yang fatal, tetapi bagi Ningki, ini adalah serangan yang kritis. Jika itu adalah serangan kritis, kerusakannya akan berlipat ganda. Ding, selamat kepada tuan rumah karena berhasil membunuh naga iblis hantu hitam. Anda telah memperoleh. Naga iblis hantu hitam lainnya telah jatuh. 2. Oh yang jing bergumam pada dirinya sendiri. Matanya dipenuhi kegembiraan saat dia melihat Ningki. Dohuang bintang tujuh sebenarnya mampu membunuh seluruh suku naga iblis hantu hitam dengan tangannya sendiri. Dia benar-benar panutan generasi kita. Hanya ada satu tempat yang kita dambakan. Seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Semua orang memandang Ningki dengan iri. Meskipun mereka hidup dalam bayang-bayang klan naga, bagaimana mungkin setiap orang tidak bermimpi membunuh naga. Sejak mereka masih muda, tetua keluarga atau tetua sekte telah menanamkan konsep tertentu dalam diri mereka. Yaitu, akan ada suatu hari ketika umat manusia sekali lagi menjadi penguasa benua naga. Saat itu, puluhan ribu klan akan tunduk. Sayangnya, mereka baru menyadari bahwa kenyataan begitu kejam setelah mereka dewasa. Penguasa benua naga tetaplah klan naga yang sangat besar. Hanya suku naga Red Boot saja yang mampu menekan semua klan dan sekte di Wastelen Selatan hingga mereka tidak bisa bernafas. Apalagi masih ada tiga suku naga besar di atas suku naga Red Boot. Itu adalah tuan yang sebenarnya. Sembilan klan teratas juga harus mendengarkan perintah dari tiga suku naga besar dan bertindak sesuai keinginan mereka. Sekarang, Ningki telah melakukannya. Meskipun dia baru membunuh naga iblis hantu hitam peringkat delapan, dia telah mencapai ketinggian hidup mereka. Sayangnya, suku naga setan hantu hitam memiliki hubungan yang baik dengan suku naga Red Boot. Bahkan jika dia tidak mati di sini hari ini, suku naga Red Boot akan melangkah maju dan memenjarakannya di penjara naga. Dia bahkan mungkin dibunuh. Itu benar. Dengan kekuatan Dohuang bintang tujuh miliknya, teknik pedang yang dia tunjukkan tidak hanya mampu mematahkan pertahanan naga iblis hantu hitam, tapi bahkan aku tidak bisa melihatnya dengan jelas. Bakat semacam ini telah melampaui murid dalam dari 36 sekte teratas, kan? Dia tidak akan kalah penjagaan surga biasa dari sembilan klan besar. Jika dia berlatih dengan benar, menerobos ke kelas Dohzun tidak akan menjadi masalah. Sayang sekali, sayang sekali. Tidak ada yang optimis tentang masa depan Ningki, meskipun Ningki telah menunjukkan sikap yang hampir tak terkalahkan dengan bekerja sama dengan boneka perunggu. Pada saat ini, naga iblis hantu hitam lainnya mati di bawah pedang bulan cerah tepi langit milik Ningki. Ah ah ah. Naga setan hantu hitam segera berkobar. Mereka sangat marah saat melancarkan serangan yang sangat liar dan kejam terhadap Ningki dan boneka perunggu. Namun, meskipun serangan mereka mampu melukai boneka perunggu, mereka tidak dapat menyebabkannya kehilangan mobilitasnya. Pada saat ini, boneka perunggu tampak penuh luka. Namun, kekuatan bertarungnya tidak berkurang sedikitpun. Ia terus bekerja sama dengan Ningki saat membantai naga iblis hantu hitam dengan liar. Ding, selamat menjadi tuan rumah. Ding. Notifikasi sistem terus berbunyi. Naga iblis hantu hitam dengan kesehatan rendah ini dibunuh oleh Ningki satu persatu. Satu setelah lainnya. Setelah total sepuluh naga iblis hantu hitam jatuh, mereka sudah mundur seribu kaki jauhnya tanpa menunggu perintah Heisuan. Mereka sangat terkejut dan marah ketika mereka melihat Ningki dan boneka perunggu. Ningki berdiri di telapak tangan boneka perunggu sambil dengan dingin mengangkat pedangnya dan menatap Heisuan. Semua orang menyadari bahwa aura Ningki tampaknya jauh lebih mengamuk daripada sebelumnya. Berikutnya, lingkaran putih menyelimuti tubuh Ningki. Ledakan. Douki berserk Douki keluar dari tubuh Ningki, tingginya mencapai beberapa kaki. Douki perak langsung mengelilingi Ningki, menyebabkan dia terlihat seperti dewa perang perak. Dia, dia menerobos. Douhuang bintang delapan. Ouyang Jing menatap kosong ke arah Ningki. Matanya menunjukkan sedikit ketidakpercayaan. Dia benar-benar berhasil menerobos dalam pertempuran. Bagaimana ini mungkin, Jing Wusun dan yang lainnya juga mengungkapkan ekspresi terkejut. Pada level Douhuang, setiap terobosan bintang sangatlah sulit. Kebanyakan orang akan menemukan tempat untuk bersembunyi ketika mereka merasa bahwa kultivasi mereka berada pada tingkat yang tepat. Mereka akan mengikuti pelatihan tertutup sampai mereka berhasil menerobos. Kesalahan sekecil apapun akan mengakibatkan penyimpangan budidaya. Hanya sejumlah kecil orang yang bisa menerobos dalam pertempuran. Saat ini, semua orang terkejut. Namun, keterkejutan mereka belum berakhir. Ini karena Ningki telah menerobos lagi. Ledakan. Kali ini, Douki semakin mengamuk. Ia melesat puluhan kaki ke langit seperti awan perak. Douhuang bintang sembilan. Dia berhasil menembus dua level berturut-turut. Ouyang Jing Mao tidak mau menelan seteguk air liur. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan saat dia melihat ke arah Ningki. Pergi, bunuh dia untukku. Hei Xuan berteriak pada bawahannya. Namun, bawahannya langsung ragu-ragu. Setelah bertukar pandang, tidak satupun dari mereka yang berani menyerang Ningki dan boneka perunggu. Melihat ini, Hei Xuan sangat marah. Tidak, Hei, dia masih ingin menerobos. Bagaimana ini mungkin? Apakah dia akan menembus tiga level dan langsung menjadi puncak Douhuang? Ini? Ini belum pernah terjadi. Dia termasuk dalam sembilan klan besar yang mana? Sudut mulut Ningki sedikit melengkung saat dia dengan ringan berkata, Hancurkan. Douki dari berserk Douki langsung melayang ke langit. Douki perak tingginya ratusan kaki. Itu menutupi langit dan menutupi bumi, menyebabkan para pembudidaya manusia yang berada ratusan kaki jauhnya merasakan tekanan yang mengerikan. 529 Dia benar-benar telah menembus tiga peringkat dan menjadi puncak Douhuang. Ouyang Jing menatap Ningki dengan tatapan kosong. Dia tidak mau mempercayai apa yang baru saja dilihatnya. Saat itu, ketika dia masih menjadi Douhuang, dia menghabiskan setidaknya lima hingga delapan tahun untuk memajukan setiap bintang. Ketika Douhuang bintang sembilan berhasil menembus puncak kelas Douhuang, dia telah menghabiskan lebih dari tiga puluh tahun. Di sisi lain, Ningki telah menembus tiga level dalam beberapa tarikan napas, langsung naik dari Douhuang bintang tujuh ke puncak kelas Douhuang. Orang ini monster. Dia bukan hanya monster, dia juga mesum. Tujuan yang telah saya tunggu-tunggu selama puluhan tahun telah dicapai olehnya hanya dalam beberapa saat. Tidak ada yang akan percaya kecepatan seperti ini. Semua pembudidaya manusia memandang Ningki dengan kaget. Mereka bertukar pandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Mungkinkah orang ini telah mengembangkan semacam teknik yang kuat? Kalau tidak, bagaimana dia bisa menembus tiga level berturut-turut? Seorang jenius ras naga di samping Jingusun memandang Ningki dan bergumam pada dirinya sendiri. Kulit Jingusun sangat jelek. Sebelumnya, Ningki tidak memberinya wajah apapun, jadi dia menganggap Ningki sebagai musuh. Namun sekarang, bakat Ningki telah melampaui ekspektasinya. Bahkan Livellestone pun belum pernah mencapai prestasi seperti itu. Anak ini harus dibunuh, kalau tidak klan naga kita akan memiliki musuh besar lainnya. Jingusun meraung dalam hatinya. Saat ini, Ningki telah menerima pemberitahuan dari sistem untuk mengaktifkan misi kemajuan. Dia telah membunuh total sepuluh naga setan hantu hitam dan memperoleh empat puluh juta poin pengalaman. Dia telah menghabiskan delapan belas juta poin pengalaman untuk naik dari Dohuang bintang tujuh ke puncak kelas Dohuang. Dua puluh dua juta poin pengalaman yang tersisa disimpan. Hanya setelah menyelesaikan misi kemajuan barulah dia dapat menggunakannya untuk maju ke tahap ke sembilan hidup dan mati. Jika bukan karena misi kemajuan ini, mereka akan lebih terkejut melihat Ningki menerobos sembilan gerbang hidup dan mati. Pada saat itu, mereka mungkin akan sangat terkejut hingga mereka bahkan tidak dapat berbicara. Hei Suan menatap Ningki selama sepuluh napas penuh. Kemudian, dia berbalik dan melarikan diri bersama sepuluh naga iblis hantu hitam yang tersisa. Perubahan ini membuat semua manusia kultifator terkesiap. Naga iblis hantu hitam telah mundur. His, terlalu menakutkan. Jika kita melawannya, kita mungkin akan dibantai dalam waktu kurang dari sepuluh menit. Ningki tersenyum dingin. Dia tidak punya niat mengejar. Sebaliknya, dia dan boneka perunggu itu terbang ke arah yang ditinggalkan kapal perang itu. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan mempertahankannya? Simpan dia di sini. Bisakah Anda melakukan itu? Jing Wu Sun mencibir. Apakah kita benar-benar tidak akan melaporkan hal ini kepada para tetua? Beberapa teladan ras naga saling bertukar pandang dengan berat hati. Jika aku melaporkan hal ini kepada para tetua, masalah ini pasti tidak akan bisa lepas dari kakakku. Jika dia mengetahui bahwa kamu dan aku mengirim Hei Suan untuk merampok dan membunuh anak itu Ningki, aku khawatir dia menang. Saya tidak dapat menanggung akibatnya. Saya mempunyai kebijaksanaan sendiri mengenai masalah ini. Jing Wu Sun berkata dengan dingin. Ketika semua orang melihat ini, mereka berhenti berbicara dan terbang ke arah lembah naga Redwood bersama Jing Wu Sun. Sepanjang jalan, ekspresi Jing Wu Sun sangat pucat. Matanya menunjukkan ekspresi kontemplasi, dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Hampir saja. Setelah terbang puluhan mil, Ningki segera menyimpan boneka perunggu itu ke dalam ruang boneka. Batu Dewaroh tingkat rendah di tubuhnya telah berubah menjadi bubuk pada bagian terakhir penerbangan. Sistem, bantu aku memperbaiki luka pada boneka perunggu. Berapa banyak koin pembunuh naga yang aku perlukan? Tiga ribu. Jawaban sistem singkat dan kuat. Jelas sekali bahwa harga tidak bisa dinegosiasikan. Tiga ribu. Cepat perbaiki. Ningki mengangguk. Dia bisa melihat bahwa di ruang boneka, tubuh boneka perunggu itu tiba-tiba diselimuti cahaya kemasan yang samar. Setelah beberapa tarikan napas, cahaya kemasan menghilang, dan luka di tubuh boneka perunggu serta kulit di lengannya langsung pulih ke keadaan semula. Mustahil untuk mengatakan bahwa ia baru saja mengalami pertempuran hebat. Kali ini, Ningki telah memperoleh total 50 ribu koin pembunuh naga. Ditambah dengan 3 ribu yang dihabiskan untuk memperbaiki boneka perunggu, dia memiliki total 206.400 koin pembunuh naga yang tersisa. Namun, dia sebenarnya hanya mendapatkan sedikit lebih dari 30 ribu koin pembunuh naga setelah menghitung biaya konsumsi batu dewaroh tingkat rendah. Selain itu, ia juga mendapatkan dua tas hadiah judi berukuran besar. Aku sudah lama tidak membuka tas. Ningki tersenyum. Sistem, buka tas hadiah perjudian yang besar. Hem, ayo kita lakukan keduanya bersama-sama. Detik berikutnya, dua meja putar besar fiktif muncul di depan Ningki. Setiap tas hadiah memiliki 10 pilihan, dan dengan tambahannya, total ada 20 pilihan. Ningki memandang mereka saat dia terbang. Senjata tingkat rendah tingkat bumi, pedang Tau Tai, memiliki efek meminum darah untuk memperbaiki dirinya sendiri. Ini adalah senjata yang dapat diupgrade. Senjata tingkat rendah tingkat bumi, Great Armor, meningkatkan HP sebesar 5000 poin. Satu kesempatan untuk membersihkan tubuh dengan kebenaran besar setiap hari, meningkatkan kekuatan fisik pemakaiannya. Pil mistik kelas menengah, pil pemecah peringkat. Yang jadi esens, benda spiritual langit dan bumi. Peringkat ke-43 dalam daftar api luar biasa, api iblis terate hitam. Terima kasih telah berpartisipasi. Terima kasih. Itu adalah pilihan turntable pertama. Pilihan roda kedua tidak jauh berbeda dengan roda pertama. Satu-satunya perbedaan adalah ada satu set tambahan teknik seni bela diri tingkat bumi tingkat rendah. Ningki hanya tertarik pada Chalcedon yang ekstrim. Dia secara khusus menanyakan sistemnya, tetapi sistem sebenarnya ingin dia menghabiskan 10 koin pembunuh naga untuk melihatnya. Yang jadi esens, benda spiritual langit dan bumi, dapat secara efektif meningkatkan yang ki pemakaiannya. Untuk beberapa keterampilan bela diri dan keterampilan bela diri yang membutuhkan yang ki, itu memiliki efek meningkatkan kecepatan kultivasi. Itu juga dapat dilebur menjadi senjata, memungkinkan senjata tersebut memiliki peluang 1 dari 10 ribu untuk menghasilkan api mistik yang senjata ini juga dapat digunakan untuk alkimia, yang dapat meningkatkan kualitas pil secara signifikan. Bukankah Little UR dan yang lainnya membutuhkan barang seperti itu? Ningki sedikit senang. Kemudian, penunjuk di meja putar mulai berputar dengan cepat. Ningki lebih gugup pada meja putar pertama. Setelah minum teh, penunjuknya perlahan melambat. Pada akhirnya, ketika seharusnya berhenti di yang jade esens, ia bergerak maju selangkah. Langkah inilah yang menyebabkan Ningki kehilangan yang jade esens dan mendapatkan api iblis teratai hitam. Selamat kepada Tuan Rumah karena telah memperoleh api iblis teratai hitam, peringkat ke-43 dalam daftar api luar biasa. Notifikasi sistem berbunyi. Ningki sedikit kecewa, tetapi karena dia mengetahui item ini, dia juga bisa pergi ke mal pembunuh naga untuk membelinya. Lagi pula, hanya ada satu potong, api iblis teratai hitam, sepertinya Dongfang tidak memadatkan api luar biasa. Aku bisa menyerahkannya padanya. Ningki berpikir dalam hatinya. Pada saat ini, penunjuk meja putar kedua juga secara bertahap berhenti. Selamat kepada Tuan Rumah, Tuan Rumah telah memperoleh mutiara naga air kuno, palsu. Tunggu sebentar. Mutiara naga air kuno. Ada sedikit keterkejutan di wajah Ningki. Perhatiannya sepenuhnya terfokus pada intisari batu giyok yang tertinggi, dan dia telah mengabaikan benda ini. Mungkinkah itu sama dengan mutiara naga salju kuno, benda yang hilang dari pedang naga. Ningki sangat terkejut. Dia mengeluarkan mutiara naga air kuno dan menekannya ke dalam lubang bundar pada pedang pembunuh naga. Pedang pembunuh naga mengeluarkan kekuatan menjijikan. Tidak peduli apa, Ningki tidak dapat memasukkannya. 530. Apakah karena kata, semu, di akhir sehingga tidak bisa digunakan? Ningki sedikit mengernyit. Pada saat ini, pemberitahuan sistem berbunyi lagi, Ding. Tuan Rumah telah memperoleh misi, pencarian tanah suci naga air. Karena misi ini adalah misi wajib, sistem akan memberikan tiga petunjuk berikut, timur dari tanah suci naga air. Hutan luas, pedang naga air, Gusan Duo. Jika misi berhasil, mutiara naga air kuno, palsu milik Tuan Rumah akan menjadi mutiara naga air kuno, asli. Jika misi gagal, 100 ribu koin pembunuh naga akan dikurangi dari Tuan Rumah, dan kekuatan pedang pembunuh naga akan berkurang sebesar 30%. PS. Tidak ada batasan waktu untuk misi ini, tetapi mutiara naga air kuno akan otomatis hilang setelah tiga tahun. Sistem, apakah ada yang salah denganmu? Misi itu wajib dilakukan, tapi hukumannya bukan hanya pengurangan koin pembunuh naga, tapi juga pengurangan kekuatan pedang pembunuh naga sebanyak 30%. Ini sama saja dengan mengatakan bahwa mutiara naga salju miliknya terbuang sia-sia. Ningki sedikit senang karena misinya tidak memiliki batasan waktu. Namun, ketika dia membaca lebih lanjut, dia menyadari bahwa mutiara naga air palsu ini hanya dapat disimpan selama tiga tahun. Setelah menghilang, bukankah itu berarti dia gagal dalam misinya? Total ada tiga misi. Aku benar-benar orang yang sibuk. Ningki tersenyum pahit. Saat ini, dia memiliki total tiga misi. Dua adalah misi wajib, dan satu lagi tidak benar-benar wajib, tapi itu lebih penting daripada misi wajib. Itu adalah kues kemajuan. Untungnya, misi kemajuan kali ini relatif sederhana. Selama dia mendapatkan tempat pertama di peringkat naga, dia akan dianggap telah menyelesaikan misinya. Itu jauh lebih sederhana daripada pergi ke tanah suci naga air dan tanah dewa jatuh dalam kebingungan. Namun, orang nomor satu di peringkat naga saat ini adalah kebanggaan suku naga kuno de solathe, salah satu dari tiga suku naga besar, suku naga kuno de solathe. Dia adalah seorang dou huang puncak yang telah melangkah ke dalam penghalang hidup dan mati yang ke-9. Dia berusia sekitar 13 atau 14 tahun dan belum pernah merasakan kekalahan dalam beberapa tahun pelatihannya. Jika dia berhasil menembus kelas dou zong, yang pertama di peringkat naga akan menjadi yang awalnya berada di peringkat kedua. Dia adalah kakak laki-laki huang guli dan juga seorang ahli top yang telah memasuki ujian hidup dan mati yang ke-9. Namun, Ningki adalah musuh klan naga. Entah itu dou ki pembunuh naga, pedang pembunuh naga, atau 18 telapak tangan penakluk naga, semuanya memiliki bonus kerusakan khusus terhadap klan naga. Oleh karena itu, dia tidak berpikir akan sulit untuk mengalahkan mereka. Bagian yang sulit adalah di mana menemukannya. Langsung ketiga klan naga. Hanya ada satu hasil, menjadi kotoran klan naga. Mari kita tunda masalah ini untuk saat ini. Saya memiliki perjanjian dengan Blackwater Yunsi dari klan naga air hitam dalam setahun. Kalau dipikir-pikir, sudah waktunya. Di kapal perang. Senior Sentu, Saudara Ning, apakah akan ada bahaya? Duan Baoshan merasa sedikit cemas di dalam hatinya. Tidak melihat Ningki menyusul setelah sekian lama, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berjalan di depan Sentu Yuanba dan bertanya. Saat ini, semua orang berdiri di dek kapal perang. Mendengar Duan Baoshan berbicara, semua orang tidak bisa tidak melihat ke arah Sentu Yuanba. Mereka sangat penasaran. Eksistensi macam apa raksasa itu? Mengapa dia muncul di lembaga pemasyarakatan draconik lagi dan lagi di luar? Sepertinya dia tidak terluka sama sekali. Kita harus tahu bahwa supremasi babi langit dan yang lainnya telah melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa makhluk ini terluka parah oleh jari kaisar pedang matahari ungu. Ekspresi Wuhu dan Xia Bing tampak serius. Mereka telah menyaksikan potensi Ningki. Jika dia mati di tangan naga iblis Gol Hitam, itu pasti akan menjadi kerugian terbesar bagi sekte Cloud Rising. Dia tidak melakukan hal-hal yang dia tidak yakin. Sentu Yuanba berkata dengan acuh tak acuh. Setelah dia selesai berbicara, dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan melihat ke arah Ningki dan naga iblis Hantu Hitam. Ketika semua orang mendengar ini, mereka ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Melihat Sentu Yuanba tidak berniat untuk berbicara, mereka tidak mengatakan apapun. Bagaimanapun, Ningki adalah muridnya. Jika Ningki meninggal, Sentu Yuanba mungkin yang paling kesal. Kali ini benar-benar berbahaya. Kami hampir mati di tangan ras naga tepat setelah kami keluar dari lembaga pemasyarakatan draconik. Haruskah kita mencari Duan Baoshan untuk menjelaskannya? Ini. Tiga orang yang keluar dari lembaga pemasyarakatan draconik bersama Duan Baoshan saling memandang dengan ragu-ragu. Pada akhirnya, kedua wanita itu berjalan maju. Baoshan, kita tidak perlu mengatakan apapun. Saya mengerti. Duan Baoshan Ketika kedua wanita itu melihat ini, mereka hanya bisa menelan kata-kata mereka. Pada saat ini, supremasi babi langit tidak tahan lagi. Dia memandang Sentu Yuanba dan berkata, Saudara Sentu, apa latar belakang raksasa yang baru saja muncul itu? Sentu Yuanba memandang supremasi babi langit dan berkata acuh-ta'acuh, aku juga tidak tahu. Huh, kenapa aku tidak kembali dan melihatnya? Supremasi babi surgawi menghela nafas. Uhuhu buru-buru mengangguk. Senior, itu saran yang bagus. Siabing juga sedikit mengangguk. Jika senior mau kembali dan melihatnya, Sekte Cloud Rising akan sangat berterima kasih. Kalau begitu, ayo pergi. Saudara Ning adalah orang yang membawaku keluar dari lembaga pemasyarakatan draconik dan bahkan mentraktirku begitu banyak daging domba panggang. Kita tidak bisa tidak setia. Babi langit supremasi mengangguk. Saat dia hendak lepas landas, dia melihat cahaya ungu tidak jauh darinya. Itu melaju ke arah mereka seperti sambaran petir. Itu. Setiap orang memiliki ekspresi ketakutan di wajah mereka. Ketika cahaya ungu mendekat, mereka berseru kaget. Itu Ningki. Little Purple terbang di atas kapal perang bersama Ningki. Baiklah, aku akan turun. Kamu terus berkeliling dan kembali lagi sebentar lagi, mengerti. Ningki menepuk leher ungu kecil. Little Purple mendesis, menandakan bahwa ia mengerti. Kemudian, Ningki melompat dari punggungnya ke kapal perang. Little Purple berputar di atas kapal perang beberapa kali sebelum melaju ke kejauhan. Ningki memandang semua orang dan tersenyum. Kenapa? Apakah kamu tidak mengenaliku? Supremasi Babi Surgawi menepuk bahu Ningki karena terkejut. Saudaraku, bagaimana kamu bisa melarikan diri? Kali ini, dia mau tidak mau menggunakan lebih banyak kekuatan, menyebabkan Ningki meringis. Supremasi Babi Langit, bersikaplah lebih lembut. Ah, maafkan aku. Aku terlalu bersemangat dan lupa kalau kamu adalah manusia. Supremasi Babi Langit tertawa canggung. Duan Baoshan maju dengan penuh semangat dan berlutut di depan Ningki. Saudara Ning, aku tidak bisa membalas kebaikanmu. Mulai sekarang, hidupku adalah milikmu. Anda dapat mengambilnya kapan saja Anda mau. Ningki maju dan menariknya. Dia tersenyum tipis. Mengapa aku menginginkan hidupmu? Duan Baoshan masih sangat bersemangat. Tiga orang lainnya berdiri di samping, tidak tahu harus berkata apa. Uhu melangkah maju dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Ningki, bagaimana kamu bisa lolos dari ras naga hantu hitam? Siapa raksasa itu? Semua orang memandang Ningki dengan rasa ingin tahu, terutama Supremasi Babi Surgawi. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Seolah-olah ada anak kucing yang sedang menggaruk jantungnya. Itu sangat gatal. Ningki melirik semua orang. Melihat siabing yang biasanya dingin memasang ekspresi penuh harap di wajahnya, dia tidak bisa menahan senyum. Ceritanya panjang. Aku akan memberitahumu saat kita kembali ke Sekte Cloud Rising. Kita masih berada di Sauteran Wastelen, masih wilayah ras naga kecubung. Itu benar. Semua orang waspada. Mereka melihat sekeliling, takut pihak lain akan menyusul lagi. Murid, kultifasimu. Tiba-tiba, ekspresi Sentu Yuan Ba berubah. Dia berjalan ke depan dengan kaget dan menatap Ningki dengan tidak percaya. Puncak Kaisar Do. Puncak Kaisar Do.